Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Kamel Tutorial di video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara melacak pesanan di Shopee, bagi teman-teman ingin tahu caranya, silahkan tonton video ini sampai selesai, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini oke teman-teman tutorial ini berguna bagi teman-teman yang sedang memesan barang di aplikasi Shopee jadi misalnya teman-teman was-was barangnya sudah sampai di mana, cara ini bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui update terbaru, kapan barang tersebut sampai di tujuan, nah pertama-tama teman-teman silahkan masuk dulu ke aplikasi Shopee selanjutnya klik di bagian menu saya, yang ada di bawah ini ada tulisan saya kemudian teman-teman klik di bagian lihat riwayat pesanan nah disini nah disini saya sudah beberapa kali pesan di Shopee teman-teman ya yang terbaru itu adalah jaket dan saya melacak menggunakan pelacakan yang ada di Shopee untuk mengetahuinya silahkan teman-teman klik di bagian yang saya lingkar ini nah itu ada tulisan kecil atau tanda panah yang ada di sebelah kanan itu silahkan di klik teman-teman selanjutnya disini karena barang saya sudah diterima ini sudah berwarna hijau nah teman-teman bisa dilihat ya kalau yang pertama-tama nanti akan ada tulisan paket diterima oleh JNT biasanya seperti itu teman-teman ya dan untuk pengirimannya itu bermacam-macam teman-teman ya tergantung paket pengiriman yang digunakan disini saya menggunakan kalau gak salah paket yang agak cepat teman-teman ya karena bisa dilihat disini saya memesannya tanggal 4 Februari dan tanggal 7 Februari barang sudah saya terima ada beberapa proses panjang hingga akhirnya barang tersebut diterima jadi itu harus dipahami teman-teman jadi nantinya gak bingung kapan barangnya sampai begitu disini barang yang sudah dipesan di shopee nantinya beberapa kali singgah di tempat-tempat atau di kantor pengiriman teman-teman disini barang yang saya pesan itu ada di bandung kemudian barangnya di kirim atau di taruh di kantor JNT nantinya petugasnya akan langsung mengirim teman-teman ya bisa dilihat kalau misalnya sudah paket telah sampai di gateway di batam pesawat itu artinya sedang dalam proses pengiriman menggunakan pesawat teman-teman ya kemudian telah sampai di gateway itu artinya sudah sampai di kota tujuan disini kalau tulisannya masih berwarna abu-abu itu artinya barang belum sampai di tempat tujuan namun kalau misalnya tulisannya sudah berwarna hijau itu artinya kurir sudah sampai di rumah jadi pastikan teman-teman nantinya ada di rumah dan kalau misalnya tidak ada di rumah setidaknya ada orang yang menerima barang tersebut oke itu saja teman-teman ya kalau misalnya ada yang kurang jelas dari penjelasan saya teman-teman silahkan tanyakan di komentar terima kasih sudah menonton sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati